Ini yang seringkali disalah mengertinya disitu Karena mengasih Tuhan nanti kita lihat disini Ini bukan bermain di area perasaan lagi seharusnya Orang yang lahir baru itu, yang mengalami Tuhan Itu mengalami kasih agape dalam hidupnya Itulah yang seharusnya dimanifestasikan saudaraku Kepada dunia, kepada Kristus, kepada sesama kita Jadi bukan sekedar main perasaan Kalau lagi enak, aduh enak sekali aku bisa mengatakan I love you Mengasih Tuhan adalah hukum Dan hukum tertinggi di dalam Alkitab Mengasih Tuhan itu hukum yang terutama di dalam firman Tuhan Karena banyak orang berpikir begini Oh saya sudah lahir baru, saya sudah mengalami anugerah Tuhan Kita ini sudah mendapatkan kasih agape, kita dimerdekakan daripada hukum Kita hidup di luar hukum Justru, justru kasih karunia diberikan kepada kita Supaya kita bisa menegakkan dan melakukan hukum-hukum Tuhan Termasuk hukum yang paling tinggi Yaitu mengasih Tuhan dan mengasih sesama Apakah saya bisa melakukan hukum tertinggi dalam hidup saya? Tenang saudara Kalau Tuhan berfirman Tuhan kasih kita kelemkapan untuk bisa melakukan firman Makanya dalam satu Yonis katakan Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat